Ya, prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mafo, dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN, warga masyarakat, dan tentu pada hakim. Hakim Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal, dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan. Dan ada di sentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah, dalam di senting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya, nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk keputusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mafo tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat rupiah jatuh. Hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan, daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh iya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik. Politik, ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya, begini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang PIPRES, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil PIPRES itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya FONIS. Dan FONIS-nya hari ini. Oleh sebab itu, ya kami menerima. Demi keadaban hukum. Ya, karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif. Sportif. Sehingga perselisian itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaedah agama di dalam usul fiqh itu disebutkan begini. Hukmul hakim, yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka, harus diikuti keputusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus, tidak ada jalurnya, sudah. Nah, kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama itu, tidak menghadirkan sensasi dan lain sebagainya, Bapak? Oh, banyak. Puas, kan saya sebelum ke MK, kan saya sudah bilang, sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan mahkamah konstitusi. Nah, terserah kamu saja. Saya hanya mengatakan catatan sejarah. Oke, cukup ya. Ya, saya mau ada acara dulu. Oke, nanti ya. Samar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.